. Call me Mel Eh! Enggak! Bun! Besok, besok, besok ya! Hah? Kocok! Mohon maaf, ada yang bawa daun kelor enggak? Enggak! Boleh mohon enggak, jangan teriak-teriak yang kayak gitu. Emang kenapa? Mari sama-samain sama yang itu. Jangan-jangan! Diam dulu, kenapa emangnya? Lain dong, kalau dia kan ngetawa. Oh gitu kan? Kalau itu kan enggak ada moda. Mel! Mel! Aku kepingin kamu dulu ke sini. Aku di sana. Ih, bunda jauh banget, jangan dong. Pajunya panjang banget, kayak penganten tuh. Lihat tuh. Mau ngapain sih bun? Mau ngapain gue? Lu jelong! Jelong sama gue. Si bunda gue pikir, Iksan turut duduk di situ atau berdiri di situ. Taunya dibuang, di keluarga dibuang, di acara dibuang. Gedein lah, gue. Ternyata orang begini akan sukses. Amin, ya Allah, amin. Amin, amin, amin. Biasa. Emang orang kalau abis nilai, sosok ngangkat. Oke, pertanyaan tadi dari Melani yang belum dijawab. Kenapa ente gak kawin-kawin? Padahal gue yakin. Itu berondong-berondong sekarang. Eli Sugigi aja udah gonta-ganti. Gak lah. Sudah lah. Sudah lah itu masa lalu ya. Dan orang pun menikah dengan saya kan. Hanya something. You know that. Oh bukan bener-bener sayang. But it's love. English, English. English. Ya Allah segitunya amat. Ya, gue lebih percaya sama dia. So. It's because of something. I don't know. Oh. Because. Why? Bosya, you know. Bosya. So, Inggris taunya mentok. Aku, sampe aku mati ini jadi saksi. Aku gak akan pernah kawin atau pacaran lagi. Yang bener Bu, jujur. Sebagai seorang wanita. Pasti lu ada kesepiannya. Tunggu lu 40 tahun, 30 tahun oke. Sekarang udah 50 tahun enggak. Sekarang aku mau ibadah aja. Itu pun juga gak usah tanya ibadah terima atau enggak. Penting lu ibadah aja. Yang penting kita lakuin aja Bunda gitu. Jadi jangan cari yang aneh-aneh lah. Udah lah enggak. Baik. Pemirsa call me Mel. Bunda gue yang hatu ini terkenal bahwa dia ini talented banget. Bahwa sangat-sangat cepat otaknya dalam menciptakan lagu. Ya. Kita akan kasih challenge buat Bunda. Jadi ada satu kata-kata. Bunda langsung bikin jadi lagu. Dan juga aku akan melemparkan benda-benda ke Bunda. Misalnya ada kulkas, furniture. Maaf, lempar bendanya ke mana? Ke Bunda. Kulkas, furniture, party. Lepas sudah. Nanti Bunda tinggal ambil aja tangkap. Eh, hop, hop, hop. Dulu. Dulu udah gak begini loh. Oh. Alhamdulillah ya nasibnya Mbak. Untung. Kalau anaknya sukses disenengin dong Ma. Didoain dong Ma. Iya. Aku tangga sama kamu. Dulu kamu uratnya masih kumpel. Oke. Bun. Ayo Bun. Yang mana? Iksan ambil barang-barangnya. Gak ada, langsung disini dulu. Mana? Kita lihat dari layar dulu. Untuk Bunda Dorju. Kita lihat dari layarnya. Ciptakan lagu. Cinta bikin halu. Cinta bikin halu. Silakan. Ya, musik. One, two, three, four. Cinta bikin halu. Aku tak mau dimadu. Cinta bikin halu. Itu hanya pura-puraan kamu. Sekarang kita gak usah halu-halu. Lebih baik yang pasti saja. Untuk apa? Cinta halu. Bikin pusing ke kepala. Oke. Keren. Oke. Oke. Sekarang Bunda Dorju ada kesana. Dilempar sesuatu. Bunda tangkap langsung bikin lagunya. Tangkap apa? Siap-siap. Tiga. Tiga. Ini kesukaannya Bunda. Suka makan ini. Ya. Kalau abis jam 7-7 malam tuh demen banget makan ini. Lagunya adalah pisang. Sat. Eh, eh. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Lagunya ada pun maaf ya bun. Kalau pisang aja dikejar. Eh, nih. Aduh kali. Oke. Lagu dimulai dari kata pisang. Pisang. Bunda Dorju. Buah pisang. Buah yang paling aku suka. Ikut. Pisang. Makan anak geju juga. Buah pisang. Untuk sehat kita. Buah pisang. Banyak vitaminnya. Jangan lupa. Makan buah pisang ya. Tapi lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Ada satu satu lagi. Keren. Botol. Botol. Botol ini ku isi air untuk ku minum di kalah letih. Botol ini ada airnya untuk menjadi yang haus tentunya. Gila, 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 hebat banget, udah, keren banget, tepuk tangan. Pisang. Aduh, 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 aduh banget. Bisa. Bun, maaf, mohon maaf, bentar, sebentar, mohon maaf. Bunda, jangan kasih pisang lagi ya. Bunda makan pisang, kasian kameramen ini. Bicu, 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 bicu. Gak muti. Mangkennya, aduh. Enggak nih si Meli nih, kurang asap. Lagi, lu ngaco sih. Bentar, bentar, bentar. Ayo, ayo, basah tuh, ambil kanebo, kanebo, kanebo. Tisu. Hei, minta nisu. Tisu, tisu, minta nisu. Cantik si Bunda, luar biasa. Tetep. Eh, bunda pakai tisu kayak tante-tante tahun 70an. Yang dipencet hidung, yang turun dagu. Gitu ya kan. Makanya, anak kreatif, kalau Bunda lagi makan pisang, jangan kasih air putih. Kenapa? Kasih air raksa. Si tisu pun. Tapi, keren banget sih Bunda. Luar biasa, mantap tangan buat Bunda dong sekarang. Ya. Bunda Dorce ini pernah menyumbangkan 600 bajunya. Eh, lebih. Lebih. 3.230. Wow. Dan juga, menjual rumah gadangnya untuk anak-anak Palestina, betul. Baju tadi juga sama, Bund. Boleh cerita sedikit. Baju tadi dikasih aja. Oke. Tapi kalau rumah gadang itu memang saya niatkan. Hidup atau mati saya sudah terniat untuk anak Palestina. Untuk anak Suria. Untuk anak Indonesia. Amin. Dan semoga bermanfaat. Saya kepengen cepat lakunya deh. Kepengen banget. Oke. Dan seferak pun saya gak akan ambil uang itu. Beneran, Bund. Ngapain gue bohong-bohong? Ya Allah. Beneran. Gue hajar ya. Eh, Melani. Lu juga langsung makan-makan pisang. Enak pisang. Ya iya dong. Gak usah kita perempuan. Gak usah kita perempuan. Gak usah kita perempuan pisang. Oh iya. Baik. Kalau Bunda Dorja menyumbangkan semua baju-bajunya. Yang ini malah hobinya koleksi tas dan barang-barang branded. Sampai dinobatkan wanita ter-branded. Oh. Emang ada penobatan kayak gitu ya? Apa dibikin sendiri ya? Kita pospres di anak Indonesia. Ya Allah hondeknya. Kita sebutin dia. Angel. Angel. Woh. Wah. 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 Cantik. Wah. 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 Luar biasa. Jadi ini kayak rasa-rasa es krim ya? Yang ini rasa marshmallow. Yang itu? Itu rasa pandan. Ya. Wah. Sebentar. Sebentar. Dinobatkan sebagai. Ya berapa? Berapa season sih? Apa? Ini berapa? Empat. Oke makasih ya. Kenapa? 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 Kamu bilang apa dia tadi? Dia kan stroberi. Kamu bilang aku. Bunda pandan. Bukan. Emang apa? Diliput. Sebentar sih. Dinobatkan sebagai wanita terbranded. Kalau boleh tau sekali jalan. Ini dari atas. Ini kayaknya Chanel ya atasnya. Chanel nih. Chanel. Kok ngomong ya? Oke. Kok kalian sombong ya? Kamu gak riak. Kita yang nanya. Bener gak? Betul. Kan kalau pamer kan dia yang ngomong. Ini topi berapa? Di atas 10 pasti. Engga. Engga. Udah. Gapapa sebut aja. Oke. 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 Ini Hermes. Hermes. Ya. Ini apa jaketnya? Jacketnya adalah salah satu brand. Brand ternama juga. Oke. Selananya. Hei. Hei mau kemana sih? Lagi cerita. Mau kemana? Oh buang sahada. Ada lagi orang. Cok nih kadang-kadang. Hei. Hei. Abis ini netizen banyak. Enggak dong. Gak apa-apa kita nanya. Sepatu. Sepatu Hermes juga ini. Sepatu Hermes juga kan? Hermes. Hermes. Oke. Jadi sekali jalan. Yang namanya Angel Elga itu sekali berangkat. Berapa budgetnya sayang? 50 ya? Ini aja ratusan. Nanti ada kena. Gope ada nih. Gope juta ada. Lebih lah. Kita punya artikelnya Angel Elga dinobatkan sebagai wanita terbranded. Oh kita punya tayangannya bukan cuma artikel. Kita lihat ini dia. Angel Elga. Sepanjang 2019 namanya selalu ramai di perbincangkan media. Artis cantik yang sempat terjun ke dunia politik ini kembali berseteru dengan Vicky Prasetyo. Bermula dari kasus penggrebekan, perseteruan Angel dan Vicky kian memanas. Hingga saat ini status Vicky Prasetyo resmi menjadi tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel sendiri. Kemudian baru-baru ini Angel kembali buka suara tentang sang mantan suami yang menggelapkan uangnya hingga 900 juta. Serangan balik pun diluncurkan keluarga Vicky Prasetyo yang meneror Angel Elga dan berniat menggugat balik artis cantik tersebut. Duh, Mbak Angel dan Mas Vicky gak capek ya berantem terus. Kita simak yuk cerita versi Angel Elga seperti apa. Oke, Melani sebentar Melani sebelum Angel Elga jawab. Masa tas mahal ratusan juta di belakang, depan dong sayang. Bunda, bentar ya bunda sayang ya. Angel Elga, apa sebetulnya orang ini penasaran banget yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk benar-benar mau udahan sama Vicky Prasetyo. Suami atau mantan suami sekarang statusnya? Mantan suami. Mantan suami. Kenapa gak mau sama sekali berusaha untuk mempertahankan? Aduh gak mungkin aku mempertahankan kalau misalnya ujian dalam rumah tangga, semua saya sudah lewati. Pengkhianatan dia, perselingkuhannya, dia semua saya sudah lewati. Cuma yang satu hal yang gak bisa saya terima. Penipunya dia dan kriminalnya. Kalau saya mempertahankan, ini sama aja saya mempertahankan kriminal di dalam rumah tangga saya. Oke. Dan ini bukan cuma sendiri loh, satu keluarga. Jadi buat saya, ya saya gak boleh egois, saya gak boleh mempertahankan rumah tangga saya. Dan ini gak berkah juga buat hidup saya, buat apa saya pertahankan gitu. Apalagi sekarang sudah jadi status tersangka, ya semuanya kan jelas gitu. Oke. Perkembangannya gimana sekarang statusnya? Bunda maaf ya, kita ngomong dulu. Gak apa-apa silahkan. Bun, aku sangat mengerti. Bunda yang lebih tua usia, yang lebih dewasa. Gini kan mereka tadinya kan gak pernah tahu akan terjadi sesuatu. Ya. Mereka saling suka, akhirnya menikah. Tapi kan sebalik itu kan ada sesuatu. Sekarang gini, kalau saya kasih saran. Ya boleh bun, boleh. Udah lah ikhlasin aja apa yang udah dia zolimu sama kamu. Aku juga gak tahu ya. Ya seperti apa? Tapi daripada perpanjang. Tapi kalau Angel suka perpanjang ya silahkan itu haknya dia. Tapi aku sih sebagai penengah lebih baik saling memaafkan itu yang paling baik. Oke itu aja. Oke. Kalau maafin udah, belum juga? Yang penting uangnya balik atau gimana? Sebenarnya saya sudah berdamai dengan hati saya itu satu tahun yang lalu. Karena sebenarnya kalau memang saya masih ingin perang dengan dia. Seharusnya satu tahun yang lalu itu saya sudah perang terus dengan dia. Oke. Tapi dengan satu tahun saya berdamai dengan hati saya, saya diam. Tapi ternyata mereka ini malah menjual nama saya di beberapa program dan beberapa acara mereka. Dan saya dibikin ledekan. Dan disitu akhirnya saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, saya harus menghentikan ini. Oke. Jangan sampai ini adalah contoh misalnya gini. Ada orang bikin kriminal misalnya terhadap saya atau terhadap siapapun lah. Lalu kita biarkan, gimana kalau terjadi sama orang lain? Oke. Jadi dibikin satu, penjahat kok bisa jadi ngeledek-ledek orang? Kan artinya saya sudah berdamai, saya sudah memaafkan gitu. Jadi kalau berdamai sama diri sendiri sudah dilakukan setahun yang lalu. Pernah gak kamu mengkontak pihak seberang? Untuk tolong ya jangan misalnya nih kamu keberatan untuk dibuat bahan becanda atau apa. Pernah gak berusaha untuk tadi Bunda bilang memediasi dengan cara langsung menghubungi? Personally gitu ya. Saya sudah tidak berhubungan dengan mereka itu sebelum saya meminta Vicky Prasetyo untuk menceraikan saya. Empat bulan itu sudah jatuh secara Islam itu saya sudah diceraikan. Sudah tidak bukan suami istri lagi. Saya tidak ingin komunikasi dengan mereka semua karena banyak hal yang sudah saya terjadi dengan diri saya yang gak semuanya saya bisa sampaikan gitu kan. Saya menjawab semua apa yang terjadi itu semua adalah omongan mereka. Tapi terkesan seolah-olah saya membuka aib. Kalau saya membuka aib dari awal saya pasti buka itu semuanya. Tapi tidak saya lakukan saya tunggu. Karena saya pikir gini saya ini seorang mualaf. Saya tidak mempertaruhkan agama saya hanya untuk mereka satu keluarga. Saya tidak mempertaruhkan itu. Tapi mau tidak mau saya harus menjawab semua itu karena itu semua fitnah. Jebakan semuanya. Makanya di polisi menyatakan sebagai tersangka. Kalau saya diamkan ini tambah fitnah lagi. Jadi saya gak masalah dibilang buka aib atau apa. Enggak saya bukan buka aib. Tapi saya lebih mencegah orang ini tidak membuat kriminal lebih panjang terhadap orang lain. Jadi kamu ngerasa di jebak? Sangat. Kan sudah terbukti. Dengan dia barang bukti tersangka. Dia sekarang tersangka. Dan banyak korban sekarang yang melaporkan dia adalah bos saya sendiri yang ditipu 900 juta. Oke sejauh ini jadi perkembangan kasusnya seperti apa setelah ada update terbaru gak? Ada update terbaru. Hukumnya seperti apa sih Angel? Alhamdulillah setelah dia jadi tersangka. Dua hari kemudian polisi memberitahukan kepada saya. Walaupun dia tidak ingin diketahui oleh media. Tapi tiga hari yang lalu atau dua hari yang lalu. Dia sudah dipanggil saksi yang kedua. Berapa hari yang lalu? Tiga hari yang lalu. Kurang lebih tiga hari yang lalu. Tapi dia sengaja dia minta polisi untuk tidak memberikan tau kepada media. Terus yang kedua insya Allah berkas ini akan cepat sampai ke jaksa. Oke. Terus yang ketiga juga saya juga senang sekali karena di pengadilan agama mungkin akan segera cepat diputuskan cerainya saya. Karena kan sekarang saya gugat balik dia. Karena kemarin sudah ketok palu oleh pengadilan tapi dia tidak menggunakan ikralnya lalu gugur sendiri. Jadi dia menggugurkan, dia tidak ingin menceraikan saya. Boleh gak aku? Bangun, bangun, makan garam. Kayaknya kamu besok-besok kalau ada acara klarifikasi begini gak usah undang aku deh. Kenapa bun? Gue orangnya ceria gitu loh. Sedih. Jadi bunda orangnya bakal Angela ya.